Dalam keadaan semacam itu, orang mulai berpikir lebih tangkas lagi bahwa yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengerti ide keadilan sosial. Karena dalam keadaan ekonomi yang gak bertumbuh, orang tetap tuntut social justice. Nah itu yang ingin saya edarkan hari ini, supaya dari awal, pemimpin 2024 harus mulai dengan ide radikal, yaitu social justice. Kita bicara tadi mengenai, katakanlah, kepemimpinan masa depan. Paling cepat, paling dekat kan 2024. Bung sudah menyebutkan, selain Rocky Gerung dan Haris Azhar, ada juga Bupati Bol Tim, ada juga yang hari ini disebut-sebut. Anies Baswedan, kemudian tadi menyebut nama Nolaganus Sandiaga. Walaupun tanpa menyebutkan nama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah. Persoalannya, Bung, kalau kita bicara tentang, katakanlah, the power of money in politics, kekuatan uang di politik. Mereka kan sebenarnya, kecuali yang Nolaganus Sandiaga, orang-orang yang secara finansial nggak mampu juga beli sana, beli sini. Kalau kita meyakini bahwa sebenarnya kan yang bermain dalam presidential threshold atau dipertahankannya threshold itu salah satunya uang. Gimana, Bung? Akhirnya ujung-ujungnya nggak dapat kereta juga mereka? Ya, saya bisa menduga itu masih akan terjadi di 2024. Karena memberantas itu soal yang bukan sekedar secara etis harus kita lakukan. Tetapi ada faktor pertumbuhan ekonomi yang gagal, sehingga rakyat terpaksa dalam keterpapaannya itu terima lagi money politics. Tetapi, satu hal mesti kita ingat bahwa sampai 2024 mungkin ekonomi kita di atas 2-3 persen, gitu-gitu aja kan. Growth-nya itu. Nah, dalam keadaan semacam itu, orang mulai berpikir lebih tangkas lagi bahwa yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengerti ide keadilan sosial. Karena dalam keadaan ekonomi yang nggak bertumbuh, orang tetap tuntut social justice. Nah, itu yang ingin saya edarkan hari ini. Supaya dari awal, pemimpin 2024 harus mulai dengan ide radikal, yaitu social justice. Kan cuma itu sebetulnya. Dunia juga akan mengalami perubahan di dalam paradigma ekonomi. Social justice. Orang mungkin akan bertanding untuk mempromosikan menjelang 2024 strategi yang biasa disebut sekarang, lagi populer. Universal Basic Income. Itu yang dasarnya adalah social justice. Lebih sosialistis mendekatannya. Jadi, mereka yang mau berlaga di 2024, pasti harus juga deal dengan isu-isu semacam ini, social justice ini. Nah, dalam keadaan itu, maka dimensi uang bisa dikurangi. Jadi, kalau pemimpin hari ini misalnya, ingin Anies Basudan misalnya, Sandiaga Uno mau bertanding di situ, atau orang lain, dia mesti datang dengan ide social justice. Mulai dengan environmental economy, environmental ethics. Supaya dari awal, dia juga mengajarkan, jangan berpikir saya mau sumbang uang ya, karena itu adalah pertandingan yang tidak etis. Jadi, investasi etis harus mulai ditanam sejak sekarang oleh pemimpin-pemimpin yang namanya tadi kita bicarakan. Jadi, proposal itu mesti yang kita edarkan hari ini. Kalau saya, Bung, pengennya sederhana saja, Presiden ke depan itu lebih banyak nanam pohon daripada nanam gedung. Nah, itu udah jadi satu tema kampanye kan. Mau pilih apa? Bikin jalan tol atau bikin jalan pikiran? Mau nanam beton atau mau nanam pohon kan? Sehingga publik langsung, oh ya, ada pikiran dari mereka tuh. Jadi, bukan lagi, nanti kita akan, ekonomi akan kita tumbuhkan 10 persen. Iya, tapi basis pertumbuhannya apa? Industri, manufaktur, ekstraktif kan? Banyak hal yang sebetulnya tidak pernah dibahas. Nah, dalam rangka itu perlu satu suasana argumental, masyarakat yang argumentatif. Di argumentative society. Nah, channel kita hari ini, channel apa namanya, cerdas bersama Refri Harun, itu adalah... Keren cadas. Keren cadas. Itu yang mesti kita perbanyak channel macam begini nih. Sebelum juga ditutup akhirnya nih, kalau kelebihan pasti diberangus nih. Mudah-mudahan tidak, ya kan? Karena kan yang menggawangi orang hukum. Jadi, paling tidak batas-batasnya saya bisa berargumentasi. Mantap. Tetapi kan yang menjadi masalah adalah, kalau presidential threshold dipertahankan, maka kalaupun misalnya berjalan secara mulus, katakanlah tidak ada yang memborong partai politik, kan hanya empat calon saja. Sayang sekali kan? Kita pengen muncul calon-calon yang banyak, dan kelihatan tuh, mana kelasnya ya nanti. Asal KPU-nya, open mind ya. Kalau KPU-nya tidak open mind, dia bukan cari panel untuk menguji pemikiran, tapi cari panel ahli untuk menyampaikan pertanyaan. Itu beda sekali ya. Coba, ya itu kendala, kendala aturannya begitu tuh. Tapi kendala itu bisa tiba-tiba lenyap karena soal COVID ini. Saya coba bikin skenario gitu ya. Kalau presiden gagal untuk menangani keadaan ini, karena ketidakjelasan arah, akibatnya APBN hancur, itu artinya, legitimasi presiden berhenti tuh. Begitu legitimasi berhenti, investor juga mulai menarik diri lagi. Begitu investor mulai menarik diri, bisnis berhenti. Padahal kita tahu sumber bisnis partai, terutama partai pendukung rejim, adalah bisnis dari oligarki tuh. Nah sekarang dia nggak punya bisnis tuh. Partai-partai ini kan. Jadi, pasti sumber uangnya hilang. Apalagi kalau presiden Jokowi gagal memelihara momentum sehingga dia nggak nyampe 2024 dengan alasan macam-macam. Bukan kita inginkan, tapi ini proses sosiologi bisa begitu kan. Kalau presiden Jokowi berhenti sebelum 2024, seluruh partai pendukung langsung nyungsep juga. PDIP udah hilang aura. Golkar, Nasdem. Maka timbul suasana baru tuh. Itu sangat mungkin terjadi. Nah karena itu mungkin kita anggap ya PDIP sekarang hati-hati untuk memberi dukungan maksimal. Karena kalau presiden salah, ya yang disalahin juga ya PDIP juga kan. Partai pendukung, Nasdem, Golkar, segala macam. Jadi teori threshold itu... Dia nggak mau masuk jurang sama-sama. Ya, jadi dia mau menghindar itu juga tuh. Jadi saya masih melihat ada peluang, sebut aja blessing in disguise, COVID ini justru sudah menapis calon-calon pemimpin dan mulai memperlihatkan mana calon pemimpin yang digembar-gemborkan, tapi ternyata tidak mampu. Jadi mendahului KPU, calon-calon 2004 sudah diseleksi oleh COVID justru. COVID-19. Gara-gara Bung dan masyarakat lainnya sering menyebutkan nama Anis, Ridwan Kamil. Kalau Ganjar mungkin kan masih dalam satu garis dengan PDIP. Ada kesan bahwa, ada saya baca pernyataan Bung Roki di media, takut cemburu atau apa gitu, presiden gitu, takut disaingi atau apa. Saya kemarin sempat baca begitu. Memang ada suasana seperti itu Bung ya. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin lokal ini kelihatan moncer, lalu kemudian istana tidak bergembira. Harusnya istana bergembira, karena beban dia untuk menyelesaikan persoalan, itu kan tertolong luar biasa dengan pemimpin-pemimpin lokal ini. Ya saya pura-pura bodoh, berbaik sangka saja. Harusnya kan sistem bernegara begitu kan. Makin bagus bupati, wali kota, dan gubernurnya, tugas pemerintah pusat kan makin ringan. Tapi kalau terkesan, makin bagus bupati, wali kota, dan gubernurnya, tugas pemerintah makin berat, makin belingsatan. Kira-kira begitu. Kenapa? Iya, kalau pemimpin daerah makin bagus, dan kebagusan itu adalah turunan dari penghargaan pada presiden, ya maksudnya presiden gembira. Tapi kan presiden akhirnya menemukan, wah yang bagus di daerah itu justru mereka yang membangkang pada presiden. Kan bagusnya itu karena rakyat mengatakan, ini pemimpin lokalnya bagus loh. Jadi presiden nggak disebut bagus, karena pemimpin lokal bagus. Justru disebut pemimpin lokal bagus, karena presidennya tidak bagus. Karena pemimpin lokal berani ambil diskresi, dan diskresi itu dasarnya adalah apa namanya, solus populi suprema leks. Jadi prinsip solus populi suprema leks justru dipraktekan oleh pemimpin lokal, bukan oleh presiden yang ada di istana. Karena istana itu, dia solus populinya itu yang ada logo presiden selesai. Jadi BLT tertunda, karena tas presiden yang ada tulisan sumbangan presiden belum selesai. Padahal solus populi nggak perlu mengutas, bagi aja BLT-nya kan. Sekarang ada problem. Tapi saya lihat juga itu ada seorang menteri ya, yang juga mulai kayaknya berminat tuh di 2024 gitu. Sudah mengucurkan bantuan juga, bantuan dengan tas yang for presiden 2024 gitu ya. Itu secara etis gimana, Bong ya? Sudah ada begitu. Cuma saya tidak ingin, gini, saya tidak ingin menyebutkan namanya. Nanti lagi-lagi dibilang sakit hati kan, susah kita ini kan. Tapi faktanya, ada itu videonya kan. Itu gimana itu, Bong? Maksudnya saya secara etis, di tengah COVID ini, tiba-tiba udah kampanye Pilpres 2024. Biasanya kan yang kampanye itu kan yang belum percaya diri kan, biasanya. Kalau kampanye sekarang kan belum percaya diri, punya pasar di 2024. Gimana, Bong? Mungkin ini menteri ini, ini menteri yang takut nanti dia nggak bisa bagi sembako nanti di 2024. Jadi dia bagi sekarang sembakonya. Maksudnya kebanyakan yang bagi sembako nanti di 2024. Iya, dia tempel juga mukanya di situ kan. Jadi semua orang sekarang berupaya untuk menempel mencatat wajah atau nama di nasi bungkus. Kemarin orang marah dengan nasi kucing, nasi anjing, segala macam. Ya mungkin orang nggak marah kalau bungkusnya nasi kodok gitu kan. Jadi inilah soalnya sebetulnya. Mau punya ambisi, tapi nunggang pada krisis kan. Lucu kan? Sehingga orang juga akan hitung bahwa ini orang ternyata bukan menteri. Tetapi orang yang mencari keuntungan secara terselubung. Nah, di dalam keadaan semacam ini, orang masih nggak peduli. Silahkanlah mau nasi siapa yang penting tahan lapar. Bisa mencegah kita kelaparan. Jadi si menteri ini juga dungu. Dianggap orang akan ingat siapa yang ngasih. Orang sekarang dia nggak akan ingat siapa yang ngasih. Dia butuh dari manapun BLT itu dia akan terima. Karena soal kelaparan. Jadi momentumnya kacau itu. Ini apa nih? Menteri apa? Saya nggak tahu tuh. Pokoknya menteri. Cuman ya memang kan kita berbaik sangka bung ini kan. Bulan puasa. Ya mungkin saja ada orang yang ngisengin itu. Tapi kok ngisenginnya niat banget tuh. Ngasih sembako gitu. Artinya kok ngisengin tapi ngeluar biaya. Maksudnya kalau nanti kan dibilang, Wah itu bukan saya itu. Itu orang lain. Maksudnya saya kalau memang betul orang lain. Kok orang lain tuh isengnya berbiaya gitu loh. Saya nggak mau tuh isengin orang lain. Harus keluar duit gitu ya. Mending kita tempel mukanya kita sendiri aja kan. Siapa tahu pemilihan RT, RW kita menang. Iya lah. Atau mungkin ada pikiran bahwa ini nggak akan berlanjut di 2024. Jadi mending tanam sejak sekarang aja tuh. Bisa tiba-tiba 2020 akhir ada kekacauan namanya belum muncul. Jadi dia akan diingat sebagai dicalonkan oleh COVID. Dicalonkan oleh COVID. Berhasil lulus dari COVID dia ya. Padahal orang lulus dari COVID sama lulus dari kokpit itu susah itu bung. Kalau lulus dari kokpit kan berarti hebat dia. Ruangan yang kecil tapi dia tetap berpikiran luas tuh. Jadi sekarang kokpitnya kosong tuh. Karena ya pilotnya lumpuh gimana ya. Saya ingin tanya hal lain ya. Ini pertanyaan umat yang tadi awalnya tipu kan. Titipan pertanyaan umat. Tapi kita sudah mengarah kemana-mana ngalur ngidul. Ini somat era sekalian. Ngomong sama Bung Roki ini tanpa skenario. Ngalur ngidul gak karuan saja. Jadi tadinya kita mau nge-sep tipu. Tapi kemudian tiba-tiba udah dicecar saja ya. Dialog cerdas cara refli. Tapi jangan diambil R-nya Bung ya. Nanti dialog cerdas cara Roki. Bisa juga kan. Tapi yang ini sudah saya patentkan ini. Karena bangsa kita kan biasa itu niru-niru ngambil pikiran orang. Diakui kan begitu kan. Susah juga. Ini yang cermat aja. Cermat itu cerdas cara umat. Oh cerdas cara umat. Tapi saya pengennya dicecar. Biar lebih ada jeb-jebnya kan. Saya ingin ngomong frankly speaking ya. Mengenai Bung Roki dan umat. Umatnya M-nya double. Banyak sekali itu umat menginginkan Bung Roki convert to one religion. Oh itu isu. Iya itu komentar Bung Roki gimana? Sebelum saya mau bicara kedekatan Bung Roki dan kelompok-kelompok kanan gitu. Kan ada soal selalu orang melihat satu sinyal. Dan ingin agar supaya sinyal itu dibikin terang. Nah saya selalu memisahkan antara private issue dan public issue. Public issue mesti terang-benderang itu. Private issue kalau dibawa ke ruangan publik. Dikasih keterangan public reason. Dia justru jadi lenyap. Jadi saya selalu pisahkan itu. Saya mengerti psikologi publik. Karena seolah-olah menganggap udah sekalian aja satu kali gerak soal privat diselesaikan. Soal publik selesai. Nah itu secara praktis itu justru yang berbahaya. Karena isu bisa pindah. Isu publik itu bisa hilang. Terus orang cucur soal isu privat itu. Dua minggu seluruh talk show cuma soal yang begitu. Soal agama, soal itu. Yang diuntungkan justru adalah kekuasaan. Karena mereka merasa oke. Isu sudah beralih. Jadi jangan sekali-sekali juga masuk dalam jubakan kekuasaan. Itu juga bisa jubakan kekuasaan. Tapi saya tahu. Ada yang orijin dari harapan-harapan semacam. Dan itu hal yang biasa. Hal yang humani. Humanis. Oke itu kita mau bedakan private ya. Cuma walaupun kita tahu kan. Ketika kita mulai katakanlah berpendapat terhadap kekuasaan. Yang diserang bukan argumentasi kita. Tapi private life kita yang diserang. Yes. Itu selalu. Belum nyampe. Kita belum nyampe pada pelembagaan argumentasi publik. Oh ini masih bercampur antara pikiran komunal. Sentimen feodal. Itu kan masuk di dalam opini publik. Talk show juga campur aduk. Segala macam itu. Tidak ada soal sebenarnya kalau sifatnya segera talk show. Karena lebih baik show-nya itu diperlihatkan. Tapi yang bahaya kalau kemudian itu ditagi sebagai komitmen-komitmen privat. Itu yang kurang bagus buat demokrasi sebetulnya. Kalau kita lihat latar belakang Bung Roki ya. Tanpa harus menyebutkan. Itu kan orang agak surprise. Kalau kita belah masyarakat ini gara-gara presidencial threshold. Ke arus kanan dan arus kiri ya. Bung Roki agak ngenganan. Agak ngenganan ya. Dan tadi sudah bicara itu. Mungkin berapa pesantren. Berapa perguruan tinggi. Termasuk perguruan tinggi. Islam. Kok bisa akrab dengan golongan-golongan seperti itu. Yang orang bilang wah ini kadrun. Ada yang bilang kadrun segala. Itu kenapa Bung? Ya benar. Saya diundang oleh banyak institusi Islam itu. Ke pesantren. Ke pusat-pusat diskusi Islam. Ada yang bahkan provokasi seolah-olah saya masuk masjid. Padahal saya diundang oleh Kiai yang punya pesantren. Dan rumahnya persis di depan masjid. Saya bercerama di situ. Yang paling fenomenal saya diundang oleh pesantren Ruki di Solo. Pesantrennya Bu Bakar Bu Asir. Yang dianggap sarang teroris. Saya datang ke situ. 200 meter dari jalan besar. Sudah penuh orang. Mungkin 3-4 ribu orang nungguin saya. Tapi saya mengerti bahwa teman-teman ini ingin menguji pikiran saya. Di dalam soal publik. Jadi gak ada upaya bicara soal privat. Nah saya menemukan bahwa mereka justru yang ingin berargumentasi. Justru karena mereka menganggap. Kok saya punya pikiran yang lain. Kok saya seolah-olah. Menginginkan agar supaya ada kesetaraan argumentasi. Dengan agama apapun. Dan saya datang dari tradisi kampus kasih argumen. Saya belajar filsafat Islam panjang banyak. Belajar hukum Islam juga cukup bersemester-semester. Jadi saya tahu basis pikiran itu. Oke saya datang kita bicara. Jadi saya diterima di situ justru karena keterbukaan pikiran dari mereka yang disebut kadron. Kan susu ajaib kan. Bayangin misalnya masuk ke ngeruki. Banyak. Terus lagi di atas itu. Bersama Rocky di ngeruki. Itu kan kemampuan. Berhatiinnya hebat banget. Yang gak mungkin di tempat lain. Kalau kaum cebong pada waktu itu namanya cebong. Dan sekarang juga masih marah. Merasa bahwa saudara Rocky bermain kan. Identitas primordial. Saya bilang saya diundang oleh mereka. Dan mereka ingin berdebat dengan saya. Kalian gak mau undang saya karena takut berdebat kan. Nanti Bung Roki. Nanti Bung Roki kalau ada talk show. Saya sarankan namanya ngeruki cara Rocky. Jadi ngeruki itu adalah sebuah wilayah. Bahwa kita ngobrol yang intelek. Yang bisa menerima perbedaan. Yang argumentatif. Kata ngeruki itu bukan kata yang disandingkan dengan yang negatif. Tapi positif. Ngeruki cara Rocky. Saya kasih kuliah umum di Gontor. Universitas Gontor. Universitas bertaraf internasional. Juga isinya adalah argumentasi. Benar-benar. Dan itu. Tiga lantai itu penuh. Dipakai CCTV segala macam. Setelah itu. Bersahabat aja saya. Tanda tangan. Di situ. Dan diterima sebagai. Sebagai sahabat berpikir. Sahabat berpikir loh. Bukan sahabat masuk surga. Itu urusan lain. Urusan politik. Urusan berpikir. Oke. Jadi ngeruki itu nanti. Ngebangun. Argumentasi. Kalau rukinya. Rukinya sudah saya dapet tuh. Rocky untuk kita. Ya kan. Nah kan. Jadi roki untuk kita. Rukinya. Tapi ngenya tinggal. Ngebanyol. Ngebangun. Tinggal dicari aja yang pas gitu ya. Tapi nanti orang lesetin. Ngedumul. Ngedumul. Ya kan. Karena nge itu. Bisa apa aja dipakai. Bung. Soal lain lagi ya. Kalau kita balik ke COVID-19 ya. Saya ngomong mengalir saja. Ngalur ngidul tanpa. Oke. Juntrungan. Sebenarnya. Apa kebijakan yang menurut. Bung Rocky. Paling dungu. Tapi saya balik ya. Dungu itu adalah kritik. Bukan hinaan ya. Ada usul lucunya. Beda sama goblok. Kalau goblok itu betul-betul menghina. Tapi dungu itu. Beda. Dungu itu kadang-kadang. Kayak pin-pin bu. Pintar-pintar bodoh. Bung bilang. Dungu itu kan. Orang yang ada kesalahan logika. Cara berpikir kan. Iya. Dan itu. Kesalahan logika. Cara berpikir itu. Bisa saja. Diidap kita semua. Dalam satu waktu. Atau momen tertentu. Kalau kita balik ke COVID-19 ini. Kira-kira kebijakan apa. Yang dianggap Bung paling dungu itu. Paling fatal secara logika. Kira-kira apa Bung? Yang paling fatal adalah. Ucapan presiden pertama. Ketika COVID ini mulai berubah. Beliau. Presiden Jokowi. Mengatakan bahwa. COVID ini akan ditangani. Dengan pendekatan intelijen. Kita masih ingat tuh. Pendekatan intelijen. Artinya tertutup. Jadi. Scholar. Akademisi yang mau bikin riset. Gak mungkin dapat data itu. Bahkan lembaga-lembaga lain. Gak boleh dapat data itu. Karena sifatnya intelijen. Usernya cuman presiden. Belakangan dia bilang. Saya ingin agar supaya data dibuka. Itu kan bertentangan. Data dikumpulkan secara intelijen. Sekarang. Minta dibuka. Karena tekanan publik. Jadi ada inkonsistensi. Dalam penalaran. Kalau begitu dari awal. Berarti data intelijen itu palsu apa. Sehingga presiden gak percaya. Sehingga dia mau cari yang terang-terangan. Yang terbuka. Kan itu kontradiktif kan. Nah itu udah sumber awalnya. Dari situ tuh. Baru kemudian turun perpu. Dengan segala macam kontradiksi juga. Secara legal. Secara rasional. Jadi seluruh kebijakan ini. Betul-betul kebijakan yang gagal nalar sebetulnya. Nah karena gagal nalar. Orang cari diskresi lokal. Masing-masing. Kepala daerah lakukan itu. Nah contoh yang terakhir. Yang betul-betul kebijakan dungu. Adalah pengakuan dari kementerian sosial. Entah menteri atau jurubicaranya yang bicara. Saya kira menteri yang bicara. Bahwa mereka mengakui. Keterlambatan bansos ini disebabkan karena. Menunggu tas yang ada logo sumbangan presiden. Jadi bansosnya udah ada. Tetapi tasnya belum ada. Itu kan dungu kan. Emang dungu. Karena lebih penting dia anggap. Kemasan lebih penting dari isi itu. Atau lingkar sorban lebih penting daripada lingkar otak. Kan itu dungu. Jadi begitu-begitu semua. Nah di balik kedunguan itu kita tahu pasti ada bisnis. Kenapa mesti tunggu? Tas karena tas itu ada yang nyata. Karena itu adalah proyek. Padahal sebetulnya dalam keadaan krisis. Bisa dibikin diskresi aja kan. Nggak perlu tunggu tas presiden. Ambil kantong kresek masukin di situ bagi kerakyat. Kan mesti begitu kan. Kalau otaknya jalan. Kalau lurus. Saya juga memang melihat ada yang agak serius adalah distrust ya. Mungkin. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau ada bantuan kepada masyarakat secara langsung. Pemerintah pusat selalu ingin tangani sendiri. Dia tidak mau diserahkan kepada kepala daerah. Karena seperti di Klaten. Tiba-tiba ditutup. Ya udah beberapa daerah. Ya ditutup stikernya. Ditempel dengan stiker kepala daerah yang bersangkutan. Ini gimana melihat gejala ini Bu? Akhirnya kan seolah-olah. Wah kalau saya kasih kepala daerah. Kepala daerah yang mainkan. Lebih baik saya kasih langsung saja kalau begitu. Jadi dulu kita. Di awal-awal kita menduga akan terjadi social disobedience. Pembangkangan sosial. Rakyat kena koordinasi yang nggak benar. Ternyata yang terjadi sekarang adalah pembangkangan formal dari kepala daerah. Jadi bukan lagi masyarakat yang membangkang ya kepala daerah. Karena tadi dia dianggap bahwa ini semua penciptaran. Jadi penciptaran itu udah ditangkap oleh kepala daerah sebagai memperlambat penanganan kelaparan di daerah. Jadi kita belajar dari satu suasana. Dimana kalau orang selalu ingin agar supaya dirinya ditampilkan mendahului bantuan itu artinya ada ketidakpercayaan pada yang disebut humanity itu. Nah krisis semacam ini itu betul-betul menguji moral orang, menguji etika orang, menguji legitimasi, menguji kepimpinan. Jadi bagus juga akhirnya diperlihatkan bahwa sejumlah lurah bikin pernyataan rame-rame, bikin mem. Sejumlah camat juga lakukan hal yang sama. Nah itu sebetulnya pertanda bahwa masker istana itu sudah tidak lagi bisa dipakai untuk menahan virus dari kedumuannya sendiri. Sehingga terjadi olok-olok di lokal. Jadi lokal leaders membaca itu. Nah sekarang masalahnya, kalau lokal leaders aja udah membangkang, itu artinya potensi kerusuhan sosial, potensi pembangkangan sosial akan lebih berbahaya. Gimana kita bisa lihat indikasi itu? Kemarin TNI mengajukan proposal supaya pemerintah menetapkan bahwa bukan sekedar bahaya bahaya kesehatan, tapi ada bahaya keamanan nasional. Jadi lucu lagi itu, TNI akhirnya yang mendahului menyebutkan itu. Padahal ada Satgas. Kenapa TNI yang mesti sebutin itu? Ya tentu karena Komandan Kurami lebih tahu keadaan daripada daripada menteri-menteri yang ada di pusat. Jadi ini ketegangan-ketegangan yang semacam ini yang menunjukkan bahwa memang legitimasinya hancur di istana itu. Stock moral istana saya kira udah habis sebetulnya. Kalau mendengarkan ngomong soal istana ya, Bung Roki semuanya 100% negatif. Nah saya ingin menghibur juga orang yang hatersnya Bung Roki ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih mendalam misalnya, kira-kira ada nggak program atau statement yang paling cerdas yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan ini. Sehingga kita bisa melihat jejaknya bahwa di balik istilah Bung Roki tadi kedunguan gitu. Sebenarnya yang cerdas juga banyak ya. Bisa sebutkan contohnya, Bung. Pasti sulit memang. Tetapi harus sebutkan. Kasih waktu saya kira-kira dua tahun untuk mengevaluasi keadaan baru saya bisa sebutin. Itu ini sungguh-sungguh yang saya bisa berupaya carikan tapi saya nanti akan berbohong itu. Oh, yang itu cerdas. Yang ini yang ada adalah atau dia dungu atau disparu dungu. Kan parameternya begitu. Jadi gak ada satupun yang bisa meyakinkan saya bahwa ada kebijakan yang keluar karena kalkulasi rasional tidak dipengaruhi oleh kepentingan oligarki tidak dipengaruhi oleh Bumpungisme moral hazard semuanya adalah semacam itu. Jadi saya gak perlu minta maaf kalau saya katakan gak ada gak perlu minta maaf memang dari awal terlihat bahwa kebijakan penanganan ini akan amuradun. Sampai sekarang kita gak tahu apa yang data sampai sekarang kita gak tahu. Gak ada data bagaimana orang mau bikin riset mau bikin penelitian mau bikin perencanaan ke depan kalau datanya sampai sekarang Presiden cuma bilang percepat-percepat-percepat tapi gak ada. Jadi blocking informasi itu kan mestinya satu. Yang boleh bicara itu adalah Satgas karena disitu ruang komandonya. Tapi ternyata begitu Menteri ini bisa bypass keterangan Satgas diantara Menteri juga bisa saling bypass jadi sampai Doni Murda Pak Doni itu akhirnya keluar dengan memakai pakaian militer sebetulnya itu kan sinyal untuk mengatakan kasih ke saya dong saya ini komandan. Masa habis ngomong Menteri bilang lain terus Menterinya habis ngomong Menteri yang lain lagi bilang lain kan dalam keadaan semacam itu gak bisa kita temukan satu pernyataan yang bermutu karena semuanya noise bukan voice memang masalahnya adalah terlalu banyak yang ingin Pak Cawi-Cawi padahal kalau sudah dinyatakan darurat bencana nasional kan leading sektornya harusnya ya Doni Monardo itu sebagai kepala BNPB jadi panglima perang di lapangannya dia tetap panglima tertingginya presiden tapi panglima perang di lapangannya di dia mestinya Bung melihat gak hitungan-hitungan non-kesehatan itu lebih berpengaruh daripada hitungan kesehatan dalam masalah pemberantasan COVID-19 ini jangan-jangan berpikir wah ini harus proyek A, B, C harus jalan terus COVID juga jalan tapi yang itu gak boleh mati gimana Bung melihatnya? memang itu yang terjadi kan dalam keadaan sumber ekonomi kita terbatas jadi presiden justru berpikir takut ini takut itu kenapa dia takut ini takut itu karena kan banyak kontrak yang sebetulnya harus diwujudkan dalam tahun ini kan jadi kalau dia terganggu ya sumber dukungan finansial juga hilang di samping itu mereka yang sudah menanamkan ide jauh-jauh hari di dalam soal semacam kartu prakerja justru ingin dapat keuntungan secepat-cepatnya sebelum APBN benar-benar habis jadi tetap ini ini bisnis yang di dalamnya banyak makelar nah presiden akhirnya harus ya nguping kiri nguping kanan maklar sana bilang begini maklar ini bilang begini maka dia muncul dengan kekacauan koordinasi kan itu cuman itu sinyalnya dimana kita baca semua itu dalam dokumen yang namanya PERPU dalam dokumen PERPU jelas bahwa dokumen itu adalah transaksi bisnis diantara para maklumat cuman itu poinnya mau diusuk dengan cara apapun yang terbaca dari soal judul sampai detail perlengkapan untuk membentengi kebijakan itu adalah cara-cara makelar kan mau dikasih kesan pada banyak orang bahwa ini kebijakan yang utuh ya tentu saja karena sudah diputuskan tapi sebelum itu pasti ada perkelahian ide luar biasa saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani akhirnya harus tunduk pada keputusan kartu prakerja itu harus dibiayai oleh ABBN di awal kita tahu Sri Mulyani menolak itu bahkan terbuka dulu di depan forum Wolpeng Sri Mulyani mengeluhkan dia gak tahu bagaimana cari uang 10 triliun untuk kartu-kartu prakerja Pak Jokowi kan dia berpikir rasional tetapi pasti dia kalah di dalam membuat keputusan karena proposal oligarki lebih kuat daripada proposal hati nurani Menteri Keuangan itu yang terjadi ya insya Allah di nurani mungkin kita bisa taruh dalam tanda kurung dulu tapi rasionalitas ekonomi jadi saya bayangkan sebagai seorang ekonomi yang ditrain di dalam metodologi ditrain di dalam ilmu planning sangat mungkin Sri Mulyani keberatan dengan kartu prakerja ini sangat mungkin kalau saya baca kebiasaan Sri Mulyani mengambil keputusan karena gak ada rasionalitas ekonominya tapi sekarang itu digelontorkan juga berarti ada kekuatan non-rasional yang berupaya agar supaya kartu itu dijalankan terus kenapa? karena mungkin sekali sudah ada perencanaan A sampai Z untuk nyolong dari situ juga nanti orang bilang tapi jangan berpikir buruk pada kuasa justru saya harus berpikir buruk dari awal kekuasaan itu dikendalikan bukan oleh rasionalitas tetapi oleh kepentingan macam-macam makelar ini kan kabinet makelar isinya ada deliknya gak kalau saya sebut kabinet makelar deliknya mestinya tidak ada fakta mulai terbuka akhirnya kan kabinet itu kan tidak ada nyawa tidak ada hati tidak ada pikiran kalau nyebut orang itu jelas nanti ada juga orang yang punya pikiran aneh-ane ntar tapi kan itu menyangkut beberapa persona di dalam kalau sebut maklar maklar kan artinya orang bisa juga dilaporin lagi oke bung terakhir kita ini kan harus perlu melihat juga lilin ya di ujung tunnel itu kan jangan sampai kemudian kok sepertinya berjalan itu gak jelas kita mau kemana kira-kira kira-kira coba bung Roki merancang sebuah skenario agar negara ini jauh lebih cerdas tidak dunggu menghadirkan kepemimpinan yang baik terserah mau berapa kata berapa kalimat yang bung Roki bayangkan untuk closing kita silahkan bung oke lilin di ujung tunnel itu lilin di ujung terowongan baru terlihat kalau terowongannya gelap jadi kita memang harus masuk dalam kegelapan dulu baru kita lilin itu nah sementara ini dibikin terang seolah-olah terang padahal sebetulnya ini palsu terangnya karena dipaksa dikasih generator di dalam terowongan padahal generator itu menimbulkan asap asap itu meracuni paru-paru jadi kita tutup dulu generator-generator para maklar di terowongan supaya kita tahu bahwa ada lilin kecil sedang menyala di ujung terowongan semoga lilin itu bisa hidup menyala terus sampai 2024 oke namanya lilin akal sehat lilin akal sehat ya sobat RHS kalian itu edisi edisi perdana di cejar ya dialog cerdas secara refli bukan Rocky dan korban pertama kita Rocky Geruk Bung Rocky terima kasih banyak ya dengan dialog kita ini mudah-mudahan semua bisa menikmati ini sebagai sebuah wacana tentunya ya bukan sebagai sebuah hasutan saya suka dicicar oleh akal oke ya mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan dicecar lainnya dengan akal ya bukan dicecar dengan bantuan berskala besar tapi cukup dicecar dengan akal terima kasih Bung sehat selalu ya itu sobat RHS kalian edisi perdana dicecar dengan Rocky Geruk dicecar itu apa dialog cerdas secara refli jadi ini rubrik baru program baru di channel yang keren yang ada sini tetap disini karena disini sobat RHS bisa ditipu dirayu dibaperin bahkan diuber di jalur khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan membenci jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih Terima kasih.